Pergantian kepemimpinan orang nomor satu di jajaran Polres Kampar sebelumnya telah dilaksanakan selasa lalu. Dengan upacara sertijab yang dilaksanakan oleh Kapol Dariau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara di Aula Bengkali Sekolah Polisi Negara Pol Dariau. AKBP Deni Okvianto resmi menggantikan AKBP Edi Sumardi Priyadinata yang telah 11 bulan menjabat Kapolres Kampar. Dan selanjutnya AKBP Edi Sumardi Priyadinata dipecaya menjabat sebagai Wakap Polresta Pekanbaru. Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto mengatakan nantinya ia akan meneruskan program yang telah dilakukan Kapolres Kampar AKBP Edi Sumardi Priyadinata. Selain itu, ia dalam waktu dekat akan melakukan pembenahan internal dan melakukan mapping atau kedisiplinan anggota dan sikap anggota. Programnya yang sudah disampaikan oleh Kapolres sebelumnya AKBP Edi ini cukup banyak dan tadi sudah disampaikan cukup bagus. Dengan konsep Kampar Taat yang berbasis kepada Kabupaten Kampar yang agamis. Semua program-program ini akan saya lanjutkan. Sementara penjabat Bupati Kampar Syahrial Abdi mengucapkan selamat jalan kepada AKBP Edi Sumardi Priyadinata yang akan menjabat sebagai Wakap Polresta Kota Pekanbaru. Dan kepada Kapolres Kampar yang baru berharap agar sinergitas dan kekompakan yang telah terbina selama ini dapat dijaga dan dilanjutkan. Saat memasuki gerbang Mapolres Kampar, AKBP Edi Okvianto beserta istri disambut langsung dengan pengalungan bunga. Selanjutnya Kapolres Kampar diperkenalkan dengan semua pejabat utama dan personil Polres Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan dengan semua pejabat utama dan personil Polres Kampar.